Ditulis oleh Jeremy Clarkson, seorang jurnalis otomotif terkenal yang selalu memberikan pandangan mendalam tentang dunia mobil. Geneva Motor Show sudah terbiasa dengan mobil-mobil spektakuler, menjadi ajang di mana inovasi dan kemewahan bertemu. Tetapi peluncuran Ferrari F80 di tahun 2024 mengguncang dunia otomotif dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan sekadar mobil Ferrari biasa, ini adalah pernyataan yang berani dari pabrikan legendaris Italia. Dengan desain yang memukau dan teknologi canggih, ini adalah pernyataan yang berani, sebuah pandangan ke masa depan Ferrari yang penuh dengan inovasi dan keberanian. Mobil ini berjanji untuk mengubah definisi supercar dengan performa yang luar biasa dan desain yang revolusioner. F80 adalah pernyataan tekat dari Ferrari, sebuah perusahaan yang dikenal dengan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap performa dan eksklusivitas. Perusahaan ini selalu mendorong batasan tentang apa yang mungkin dalam dunia otomotif. Dan F80 adalah bukti nyata dari dedikasi tersebut. Mobil ini mendorong batasan tentang apa yang mungkin, baik dari segi desain maupun teknik, dengan setiap detail yang dirancang dengan sempurna. Baik dari segi desain maupun teknik, F80 menunjukkan keunggulan dalam setiap aspek, dari interior yang mewah hingga mesin yang bertenaga. Dengan gaya radikal dan powertrain hybrid yang revolusioner, F80 adalah mobil yang pasti akan mencuri perhatian dimanapun ia berada. F80 tidak hanya sebuah mobil, ini adalah simbol dari inovasi, kecepatan, dan kemewahan yang akan menginspirasi generasi mendatang. Ferrari selalu memahami daya pikat eksklusivitas, dan F80 tidak terkecuali. Produksi akan dibatasi secara ketat hanya 499 unit, menjadikannya salah satu Ferrari paling langka yang pernah diproduksi. Setiap mobil akan menjadi barang koleksi, bukti nyata dari kebatan teknik Ferrari. Tentu saja eksklusivitas seperti itu harus dibayar mahal. F80 dikabarkan dibanderol dengan harga fantastis 2,5 juta dolar, menempatkannya dengan kokoh di ranah orang-orang super kaya. Tetapi, bagi segelintir orang beruntung yang mampu, F80 mewakili puncak pencapaian otomotif. Eksterior F80 adalah maha karya dalam desain aerodinamis. Setiap elemen dari mobil ini dirancang dengan presisi yang luar biasa, mencerminkan dedikasi Ferrari terhadap performa dan keindahan. Setiap lekukan, setiap ventilasi, setiap lipatan memiliki tujuan, tidak ada yang dibiarkan kebetulan. Desain ini tidak hanya untuk estetika, tetapi juga untuk fungsi yang optimal. Menyalurkan aliran udara untuk mengoptimalkan downforce dan mengurangi hambatan. Dengan demikian, mobil ini dapat melaju dengan stabil pada kecepatan tinggi, memberikan pengalaman berkendara yang tak tertandingi. Hasilnya adalah mobil yang tampak seperti lahir di terowongan angin. Sebuah karya seni yang bergerak. Setiap detail kecil berkontribusi pada performa keseluruhan. Simfoni garis-garis mengalir dan sudut-sudut agresif. Desain ini tidak hanya memikat mata, tetapi juga meningkatkan efisiensi aerodinamis. Salah satu fitur F80 yang paling mencolok adalah grill depan aktifnya. Fitur ini adalah contoh sempurna dari bagaimana teknologi dan desain dapat bersatu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Sistem inovatif ini secara otomatis menyesuaikan bukaan grill untuk mengoptimalkan pendinginan dan efisiensi aerodinamis. Ini adalah teknologi canggih yang memastikan mesin tetap dingin bahkan dalam kondisi paling menantang. Pada kecepatan rendah, grill tetap tertutup, memberikan F80 tampilan yang ramping dan sangar. Ini juga membantu mengurangi hambatan udara saat mobil melaju perlahan. Tetapi saat kecepatan meningkat, grill terbuka secara bertahap, memungkinkan udara mengalir ke mesin dan rem. Ini memastikan bahwa performa tetap optimal dan komponen penting tetap dingin bahkan saat mobil didorong ke batasnya. Masuki kokpit F80 dan Anda akan disambut oleh simfoni kulit, serat karbon, dan teknologi mutakhir. Interiornya berfokus pada pengemudi, dengan semua kontrol mudah dijangkau. Kursi-kursinya dirancang untuk memberikan dukungan saat menikung dengan kecepatan tinggi. Sementara setirnya adalah sebuah karya seni, dihiasi dengan tombol dan sakelar yang mengontrol segalanya, mulai dari mode mengengudi mobil hingga sistem infotainmentnya. Bagian tengah dashboard adalah layar digital besar dan melengkung yang berfungsi sebagai kluster instrumen dan layar infotainment. Layarnya sangat jernih dan sangat mudah dikonfigurasi, memungkinkan pengemudi untuk menyesuaikan informasi yang ditampilkan sesuai keinginan mereka. Bagian 5 Tenaga hibrida Masa depan Ferrari Di balik bodinya yang terpahat terdapat powertrain revolusioner yang menandakan komitmen Ferrari terhadap teknologi hybrid. Teknologi ini tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang efisiensi dan keberlanjutan. F-Lap 10 menggabungkan mesin V-SAMS 3 liter twin turbocharged dengan 3 motor listrik, sebuah kombinasi yang belum pernah ada sebelumnya di dunia otomotif. Menciptakan sistem hybrid yang menghasilkan performa luar biasa, sekaligus meningkatkan efisiensi. Dengan teknologi ini, Ferrari tidak hanya berfokus pada kecepatan, tetapi juga pada pengurangan emisi dan konsumsi bahan bakar. Mesin V-SAMS itu sendiri merupakan keajaiban teknologi, dirancang dengan presisi tinggi, dan material terbaik untuk memastikan performa maksimal. Menghasilkan tenaga kuda yang menakjubkan, 789 tenaga kuda. Angka ini sudah luar biasa, tetapi Ferrari tidak berhenti di situ. Motor listrik menambahkan 217 tenaga kuda lagi ke dalam campuran, memberikan dorongan tambahan yang signifikan, sehingga total output menjadi 1.600 tenaga kuda yang mencengangkah. Ini adalah pencapaian luar biasa dalam dunia otomotif, menunjukkan bahwa masa depan Ferrari adalah tentang menggabungkan kekuatan dan efisiensi. Ini menjadikan F-Lapuluh sebagai Ferrari jalan raya terkuat yang pernah diproduksi. Dengan ini inovasi ini, Ferrari tidak hanya menetapkan standar baru untuk performa, tetapi juga untuk teknologi ramah lingkungan di mesan depan. Dengan semua kekuatan yang dimilikinya, tidak mengherankan jika F-Lapuluh mampu-mampu memberikan performa yang benar-benar menakjubkan. Ferrari mengklaim waktu 0 hingga 60 mil per jam, hanya dalam 2,2 detik. Menjadikannya salah satu mobil dengan akselerasi tercepat di planet ini. Tapi performa F-Lapuluh lebih dari sekadar kecepatan garis lurus. Aerodinamisnya yang canggih, konstruksi yang ringan, dan sistem suspensi yang canggih, semuanya baju show-up, which is deep new mini, jencil kramai, yang lo beza. Meskipun angka performa F-Lapuluh tidak diragukan lagi mengesankan, ada rasa kehilangan di antara beberapa penggemar Ferrari. F-Lapuluh menandai perubahan dari mesin Feebles Naturally Aspirated Tradisional Ferrari, dan beberapa khawatir bahwa suara mesin yang mentah dan visceral itu akan hilang selamanya. Powertrain Hybrid F-Lapuluh, meskipun tidak dapat disangkal efektif, memang menghasilkan suara yang berbeda dari pendahulunya. Ini adalah suara yang lebih halus, lebih berteknologi maju, tetapi mungkin kurang memiliki daya tarik emosional yang mentah dari V-12 yang meraung. Di luar Powertrain Hybrid-nya, F-Lapuluh penuh dengan inovasi teknologi. Mobil ini dilengkapi sistem torque factoring canggih, yang membantu meningkatkan handling dan stabilitas. Sementara rem karbon keramiknya memberikan daya henti yang luar biasa. F-Lapuluh juga dilengkapi versi terbaru dari Drag Reduction System, atau DRS Ferrari, yang pertama kali diperkenalkan pada mobil Formula 1-nya. Sistem ini secara elektronik menyesuaikan sayap belakang untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan kecepatan tertinggi. Ferrari F-Lapuluh lebih dari sekadar supercar baru. Ini adalah pernyataan tekat dari salah satu produsen mobil paling ikonik di dunia. Mobil ini merangkul teknologi hybrid tanpa mengorbankan performa atau keseruan. Sementara beberapa orang mungkin meratapi hilangnya mesin flus tradisional Ferrari, tidak dapat disangkal bahwa F-Lapuluh adalah keajaiban teknologi. Ini adalah mobil yang menunjukkan jalan ke depan bagi Ferrari. Dan itu supen. Jasa Lecron.